Pemirsa dalam rangka memberingati Hari Sumpah Pemuda, anggota DPR RI asal Banyuangi dari Partai Gerindra, Sumail Abdullah menggelar Jalan Sehat. Jalan Sehat dengan Ketua Panitia Bima Rafsanjani Rafid, yang juga calon legislatif DPRD 1 jatim dari Partai Gerindra, bakal menyediakan hadiah istimewa, yakni 1 unit mobil, 2 paket ibadah umroh ke Tanah Suci, dan 5 unit sepeda motor. Pemirsa, anggota DPR RI asal Banyuangi dari Partai Gerindra, Sumail Abdullah, punya gawi besar. Sumail bersama sang putra Bima Rafsanjani Rafid, akan menggelar Jalan Sehat berhadiah umroh, mobil, sepeda motor, dan hadiah menarik lainnya. Event spektakuler tersebut bakal digelar pada minggu pagi di Manopember 2023. Jalan Sehat tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, hingga kemarin peserta yang sudah mendaftar mencapai ribuan orang. Peserta di prediksi bakal terus bertambah. Ketua Panitia Bima Rafsanjani Rafid, yang juga calon legislatif DPRD 1 jatim dari Partai Gerindra, DAPL jatim 4, yang meliputi Kabupaten Banyuangi, Sidubonto, dan Bontowoso menyampaikan, Jalan Sehat tersebut menyediakan hadiah utama, yakni 1 unit mobil, 2 paket ibadah umroh ke Tanah Suci, dan 5 unit sepeda motor. Jalan Sehat ini menurutnya dihususkan untuk warga Banyuangi, dan pendaftar wajib menunjukkan KTP saja. Bima juga menambahkan, selain dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Jalan Sehat digelar sekaligus sebagai acara hiburan bagi warga Banyuangi. Beberapa artis top Banyuangi akan menghibur peserta Jalan Sehat. Ada Pita Alvia, Mahesa Opki, Demi Hardi, dan MC Kondang Ajojing. Rute yang mesti dilalui oleh peserta Jalan Sehat, yakni setat dari mulai Pantai Bum, lewat depan kantor PLN arah barat, melewati Pendopo dan Masjid Besar Banyuangi, kemudian arah selatan hingga Perliman. Dari Perliman, para peserta belok kiri menuju kantor telekom dan lapangan Taman Belambangan Banyuangi, kemudian dari lampu merah perempatan Taman Mengisipu Belambangan, belok kiri, yang kemudian peserta kembali lagi ke pinis Pantai Bum. Jarak tempuh peserta Jalan Sehat ini kurang lebih 3 hingga 4 km. Ya, baik anak-anak muda untuk Kabupaten Banyuangi, diharapkan teman-teman bisa hadir dalam menyambut hari Sumpah Pemuda, bagaimana yang sempat disampaikan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu bukan lagi orang tua, tapi berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Dan hari ini di Indonesia ada satu pemuda yang hadir untuk membangun negeri, yaitu Mas Gibran, siap menunjukkan bahwasannya pemuda bisa mengambil peran dalam membangun negeri. Sudah semua, sudah RIDE, salah satu namanya itu ada Vita Alvia, Terus juga ada Mas Demi, sama ada Mas Mahesa, sama kita tambahan ada teman dari MC kita, yaitu Mas Ajojing. Mungkin itu kalau untuk itu sudah kita persiapkan semua secara profesional, dalam menyambut memperingati hari Sumpah Pemuda ini, kita benar-benar serius dalam melakukan event agenda ini. Sementara itu, Sumail Abdullah saat mengecek lokasi acara di Pantai Bum menyampaikan, acara Jalan Sehat digelar secara gratis, masyarakat yang sudah mendaftar bisa hadir di Pantai Marina Bum pada minggu 5 November pukul 5.30 pagi. Peserta wajib menggunakan dress code berwarna putih dan hijab warna coklat untuk peserta perempuan. Sumail menambahkan, event Jalan Sehat yang diketuai calon anggota DPRD 1 Jatim Bima Rapsanjani Rafid ini, sebagai bukti bagaimana Partai Gerindra, masih menjadi partai untuk masyarakat kecil yang terus berupaya dekat dengan masyarakat. Dikatakan Sumail, sejak berdirnya Partai Gerindra, Ketua Umum Prabowo Subianto, selalu mengajarkan dan menanamkan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adalah segala-galanya. Sumail yang pada pemilu 2024 nanti tetap maju sebagai calon DPR RI dari DAPEL 3 Jatim Banyuwangi, Situ Bonto, dan Banyuwangi ini berharap seluruh masyarakat Banyuwangi bisa menikmati jalan sehat bersama, sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat secara luas. Di hari ini tanggal 4 ya, tentu saya menganggap sudah 80 persen lah ya, sampai jam 13.32. Dan kira-kira nanti jam 3 sudah selesai semuanya, tinggal mungkin yang kecil-kecil saja kita benahi-benahi, kita apa namanya sempurna akan. Nah Alhamdulillah dari sisi peserta, antusiasismenya luar biasa, ribuan orang, dan tentu karena banyak orang, kami berharap bahwa pelaksananya bisa lancar, aman, dan sukses. Seperti itu, karena ini dalam rangka mengenang sumpah pemuda, di mana kata Pak Soekarno, pemuda-pemuda ini harus dikasih kesempatan untuk turut andil berkiprah di dalam membangun Republik ini. Kalau kita lihat di Gerindra, ada sosok pemuda yang luar biasa, namanya Mas Gibran, seperti itu. Dan mungkin ini akan juga memberikan semangat kepada pemuda-pemuda yang ada di Banyuangi dan di seantero negeri. Ada stand-stand UMKM, ini juga memberdayakan UMKM? Iya, kami memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku UMKM yang selama ini banyak bersumbang sih lah dalam memperkuat ekonomi rumah tangga untuk juga hadir, apa namanya, memasarkan apa yang selama ini menjadi produk-produk mereka. Ya, apa namanya, mereka juga bisa mendapatkan, apa namanya, rejeki dari kumpulan orang-orang nanti. Termasuk tamu undangan VIP, Tumak, Yusok? Tamu undangan VIP, ya Ibu Bupati tentu kami undang, terus kemudian Dandi, Banyuangi, Kapolresta, Kak Jari, kami berusaha undang, ya mudah-mudahan beliau juga berkesempatan sama-sama dengan kami di sini. Dan sekaligus, kami akan tunjukkan bahwa Banyuangi adalah kota sejuk, Banyuangi adalah kota toleran, boleh kita berbeda dalam sebuah pilihan, tetapi lebih ke atas, artinya kita sebangsa dan setanah air yang harus kita rawat kebersamaan dan keragamannya ini. Masuk ketua-ketua parpol juga, Pak Cik? Ya, sama ketua-ketua parpol, ya. Ketua-ketua parpol pengusung dari Pak Prabowo Gibran. Masuk kader pengurus Gerindra? Kader pengurus Gerindra juga. Karena dari masing-masing kader, dari masing-masing apa namanya, calab-calab juga membawa simpatisan-simpatisannya kemari. Dan Alhamdulillah, hari ini tepat jam 13.34 lah, kira-kira ribuan. Saya tidak mau menyebutkan puluhan ribu, tetapi ribuan. Sementara itu, panggung megah yang berdiri di tanah lapang sebelah selatan gedung tua Marina BUM sudah berdiri megah. Panggung ukuran raksasa tersebut menghadap ke selatan. Di sebelah timur berdiri stand-stand UMKM. Dan tamu undangan dari berbagai kalangan sudah disiapkan tempat duduk yang cukup representatif. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1TP melaporkan. Terima kasih telah menonton!